Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya di Ngobrol Ngobrol bareng Langga Iya Luar biasa Hari ini momen yang sangat luar biasa Kita ketemu lagi dengan kakak spesial saya Teh ini nganjani Luar biasa Teh kemana amang Teh? Alhamdulillah Luar biasa Luar biasa Jadi Langga gini kan Teh sering Kemarin kan mau ngobrol video Dan memang kalau dengan perempuan Itu ekstra persiapan Baru enggak loh Teh ini kan memang cantik natural Ditambah dengan mungkin Luar biasa make up Cuman beliau sampaikan bahwa Enggak secantik-cantiknya saya Tetap di depan kamera itu perlu ada sentuhan Touch up Jadi memang prosesnya tadi mungkin sekitar Setengah jam Kan biar tidak hinya ya tuh Itu luar biasa loh Jadi bedanya laki-laki dalam perempuan Langga sudah ketemukan di Teh Neng Dimana kalau cowok itu ah Biasalah Baik ya Cuman kalau ketemu dengan Teh Neng Wih luar biasa sekali Jadi gini Teh Langga kan baru enggak Teh ya Jadi kan memang Langga kan sekarang Belajar untuk membuat Youtube Membuat video Nah Langga Teh kan bingung Tadi kan Teteh Enggak kontennya mau seperti apa Langga Teh masih bingung Nah Langga kan punya banyak teman-teman hebat Teteh Neng Pak Efjang Pak Ageng Yang belum mau tampil di kamera bareng Aoppa Dan semua orang banyak di lingkungan Langga Yang memang Itu aset Langga Itulah orang yang memang harus Langga angkat Siapapun itu Mau itu Yang biasa aja Ataupun yang luar biasa Semua wajib masuk di Youtube Langga Jadi gitu Teh Betul-betul Nah hari ini Kita ngobrol santai Dengan Teh Neng Iya Teh luar biasa sekali Langga dulu Waktu 2018 Iya 2018 Dua tahun yang lalu Kita Langga itu pertama kali ketemu Teh Neng Di salah satu kape Di Dekat Alun-Alun Sumedang Bener-bener Dekat Alun Sumedang Bertemu lah dengan Teh Neng Dengan Belutan bosan yang luar biasa Pak Ageng Dan Pak Dido Iya Pak Dido Halo Pak Luar biasa Pak Dido Yang memang waktu itu Ketemu dengan mereka-mereka Orang luar biasa Teh Neng waktu itu Pake baju yang Luar biasa Abis Abis magung ya Teh Abis magung dimana itu Teh Lupa lagi Dimana-dimana nama Yang pasti masih di Sumedang Asik luar biasa Jadi Teh Neng ini Salah satu pesohor Di dunia Tarik suara di Sumedang Jadi kalau teman-teman Berhubungan dengan seni Berhubungan dengan musik Belum kenal dengan beliau Anda bukan orang Sumedang Ah Kalaresan Kalaresan kebetulan Jadi Kiprah di Entertainment ya Musik Tapi Orang Sumedang Lebih mengenal Teteh itu Penyanyi Pop Sunda Asik Luar biasa Mungkin iconnya Kesana gitu Lebih dapetnya Kesana Padahal Amadaya Abis magung Tapi ahlinya Di Pop Sunda Dan kebetulan Expernya gitu Dan kebetulan Sudah beberapa Single Karya Lagu juga Sudah Lima lagu gitu Single Dari Tapak Cinta Tampomas Ngalayang AA Terus kemarin Baru kurang lebih Satu bulan Kebelakang Ada Sarakan Anyar Sarang Dayih Luhur Dan Oke terus Jadi Sudah Alhamdulillah Sudah di up juga Kalau di channel Youtube nya Tinggal ketik Neng Anjani Berapa banyak Ya gitu Jadi teman-teman Semua karya beliau Ada di Youtube Silahkan Ya artis Youtube Artis Youtube Tapi belum punya center Susah Jadi Teknik itu dulu kan Sedikit ngobrol Teh punya IG Punya Tapi lupa pasul Padahal Followernya udah berapa ribu Udah Udah banyak Udah ribuan Karena kan Kesibukan Teh bukan hanya Ngurus yang gituan Ya langga ya Jadi Maksudnya gini Untuk bener-bener Kita pengen eksis Kadang memerlukan Tim juga Sedangkan Abdi Kalau saya kan Lebih sibuk Dengan urusan Rumah tangga Urusan Urusan pekerjaan Udah tentu Gitu ya Jadi Diangkat ya Sama channel-channel Orang aja Jadi justru malah Besarnya itu Bukan di channel Sendiri ya Tenggak Malah di channel-channel Yang lain Seperti halnya Channel sekarang Ini karena Jadi langga Sangat beruntung sekali Teh Jadi teman-teman Kita dikasih Beruntung sekali Berjambung Kata Neng Anjani Walaupun Mimpinya Minggu kemarin Cuman Ngadadang Asli Hampurok Kata Neng Jadi memang Teka rencana Keun Tenggitu-geduk Aduh banyak Ngadadak pisang Orang baru bangun tidur Ngadu wawancara Nah hari ini pun Sebenernya Ngadadang Memang Kerencana kun Jadi gini Memang kerencana kun Cuman memang Langgan Jadi Langgan Hampura KTT Gitu KTT Gak ada Jadi Secara Etitude Wartawan Kurang layak Haruskan Temu Janji Dulu Jadi Hari ini Kita Beruntung sekali Bertemu Dengan Beliau Dan Kita Sudah Ngobrol Tentang Segala Sesuatu Tentang Hiburan Semendang Jadi gini Sejak kapan Teteh Tau bahwa Teteh Ada penyanyi Sejak Keluar Sekolah Waktu Tahun 2000 20 tahun Yang lalu Paling jauh Manggung Paling jauh Manggung Luar Apa ya Luar Provinsi Provinsi Ke Daerah Jakarta Jogja Jogja Luar biasa Dekat Batur Udah Gak sih Jadi Keterbatasan Apa ya Langgan Mungkin Keterbatasan Karena Punya Anak Kecil Mungkin Seperti Itu Alasannya Jadi Susah Untuk Ada acara Ada yang Ngajak Keluar Keluar Jadi Kita Suka Mikir Dua Kali Entah Gitu Beda Lagi Kalo Dulu Kalo Dulu Masih Single Kalo Ini Beda Ya Kalo Ini Ke Bandung Jakarta Kalo Dekat Asik Luar Bisa Jadi Teteh Teteh Ini Punya Pasangan Namanya Pak Ageng Atau Pak Epjang Cuman Beliau Ini Belum Mau Tampil Bareng Dengan Kita Nah Berapa Berapa Tiga Satu Kiki SMK Pas dua Kemudian Keke 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 Yang terakhir Kio Semuanya Dari Kak Kenapa Kak Atau Kemenang Asal Ngeri Kak Nggak Namanya Nggak dari Kak Sebetulnya Kiki Rizky Keke Keinan Kio Akio Cuman Panggilannya Aja Kebetulan Pengen Sama Karena Mungkin Namanya Sedikit Susah Pengucapan Jadi Dibuat Lebih singkat Luar biasa Kali Jadi Memang Ini Langa Yang Langa Baru Sadar Gini Langa Kan Ketemu Dengan Orang Yang Anggap Temen Biasa Temen Biasa Temen Tetangga Tum Yang Langa Belum Tahu Ternyata Orang Orang Yang Langa Kena Banyak Prestasi Di Belakang Itu Semua Makanya Langa Kaget Ketika Langa Tahu Temen Temen Semua Ketemu Dengan Teteh Teteh Seorang Penyanyi Does it Dah Tutup Gak 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 Berbicara Keluarga Gak Bicara Apa Gak Berbicara Apa Cuma Ketika Langa Asli Ngobrol Lebih Dalam Lagi Ternyata Teteh Itu Bukan Hanya Sebagai Seorang Burmata Yang Luar Biasa Sebagai Penyanyi Luar Biasa Juga Karena Waktu Itu Kata Aopan Temen Di video Sebelumnya Ada Aopan Gak Hati Hati Dengan Teteh Ini Aset Luar Biasa Sama 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 Paling Dekat Gak Seru Paling Jauh Paling Mengesankan Teteh Peran Di Panggung Mana Semua Acara Mengesankan Semua Acara Mengesankan Tapi Mungkin Apa Ya Ada Yang Proses Gampang Ayano Ayano Semua Acara Berkesan Tapi Ayawai Di Balik Itu Pasti Ada Risiko Risiko Apa Gitalah Hal Hal Di Luar Dugaan Banyak Luar Biasa Jadi Kemarin Teman Tahun 2018 Mulai Dari 2018 Sampai 2019 Kita Mengadakan Asyarakat Hipnomotivasi Hampir Keseluruh SMP SMP Sekopeteng Semedang Dan Itu Pembukaannya Adalah Teneng Dilanjut Dengan Kita Dari Landa Dan Aroni Jadi Hampir Setiap Minggu Hampir Setiap Hari Kita Tur Bareng Mana Barang Nah Dikarenakan Pandemi Untuk Tahun 2020 Kita Cancel Dulu Dan Semoga Mungkin Tahun Depan Setelah Ada Vaksin Untuk Corona Dan Pandemi Segera Berakhir Kita bisa Ngehibur lagi Amin Luar Bisa Bisa Berkarya Lagi Nah Ini Teh Sebagai seorang Hipnoterapis Sebagai seorang Hipnotis Sangat Merasa Ada Sangat terpengaruh Dengan adanya COVID Dan Itu pun Mungkin Berlaku Sama Dengan Tete Enggak Teh Sama Sama Jadi Ijin Ijin Untuk Mengadakan Hiburan Atau Event Memang Dibatasi Makanya Waktu itu Sebelum Apa ya Tapi sebelum Kopi juga Untung Untung Nate Untungnya Saya kan Tidak hanya Bergelut Di dunia Panggung Maksudnya gini Sekedar Hiburan Kan Teteh kan Masih ngisi Di SMTV Jadi Tejenuh Jenuting Gak Gitu Tejenuh Jenuting Cicing Di bumi Memang 6 bulan Kita Pada Op kan Seniman Pada Op Gak Gak ada Job Gitu Ya memang Sih Akhirnya Untuk Sekarang Gitu Sudah Mulai Bergerak Lagi Dengan Tentunya Dengan SOP Yang harus Ditaati Kita patuhi Bersama Jadi Mungkin Teh Langga Ada loh Keluarga Langga Di Salah Satu Daerah Yang Memang Mengadakan Resepsi Pernyekan Anaknya Boleh Sok Hiburan Tapi Betul Tidak Ada 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 Kesana Jadi Yang Yang Ditakutkan Pasti Interaksinya Gitu Jadi Bingung 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 Identik Orgen Identik Sedang Jogen Terus Upami Misalkan Enak Oke Lah Terus Misalkan Ijogen Identik Saweran Misalkan Itu kan Yang Diharapkan Gitu Enak Oke Lah Terus Harga Sabar Raha Tapi Enggak Begitunya Mungkin Jadi Yang Ditakutkan Pasti Identik Dengan Itu Terus Kan Nanggap Nanggap Diharap 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 Untung Nateh Ari Abdi Tidak Hanya Sekedar Dangdut Yang Dibawakan Kan Gitu Jadi Kita Kudurada Iye Nante Urang Tentong Didi Nyawai Gitu Kayak Teteh Kan Kacapisuling Teteh Jalan Terus Sama Anak-anak Akustik Gitu Kan Jadi Kan Tidak Hanya Melulu Misalkan Dangdut Enggak Gitu Jadi Kan Kita Konsumen Yang Aduh Tenteng Kumahat Udah Teteh Asa Nanggap Yudah Dekeng Dangdutan Yaudah Bo Di saya Ada Kacapisuling Di saya Ada Akustik Sok Atuh Nah Pada Akhirnya Begitu Oke Jadi Urang Anu Kedah Pinter-pinter Melihat Situasi Luar Biasa Jadi Teman-teman Semua Pekerjaan Kena Karena Memang Terdampak Jadi Kita Semoga Berharap Semoga Mulai Dari Sekarang Dan Tahun Depan Vaksin Sekarang Ditemukan Kita Bisa Beraktif Semalam Normal Lagi Langgan Yang Biasanya Seminar Segara Rupa Pasti Ya Jadi Ini juga Salah satu Bentuk Apa ya Bentuk Bertahan Dari Eksistensi Iya betul Bentuk Mempertahankan Karya Jadi Orang Minimal Selalu ingat Eh gini Langganya Kayaknya Betul Tapi sakit Kayak Teteh Kayak Manggung-manggung Tapi ada Di TV Misalnya Di SMTV Oh Teneh Mudah Lumayan SMTV Pada orang Eksisten Merhijimak Itu kan Kita absen Ayah Hadir Tapi mudah-mudahan Segera berakhirnya Segera Non-normaldi Terutama Para pelaku seni Gitu Jadi Ngaraos Merasakan Merasakan Gimana Susahnya Bingungnya Menghadapi Terus kan Kita bukan Bukan bagian dari pemerintah Artinya Antara Ada Ada atau tidak Bantuan Mungkin Bukan bagian dari kita Teteh Karena memang Kita Bukan Denku pemerintah Tapi memang Kita berharap Bukan hanya Kepada pemerintah Juga Semua lini kehidupan Kembali Normal Kembali Dan Langga Melihat Sendiri Teteh Ada Di sana Langga Peribadi Kaget Teteh Oh Ada Tekning Gitu Sering Ketemu Ketemu Seperti ini Jadi Pas Lihat di TV Kok asa Beda Oh Luar biasa Alhamdulillah Tekning Sering muncul di TV Ada Kesempatan Juga Langga Untuk bisa Tengbali Di SMTV Kemarin Ada sekitar Satu bulan Promo Promo Hipno Dan itu Dindang pingga Oleh Tekning Walaupun Memang Kita beda Sisi Tapi Minimal Dengan orang Tau Oh Mana Hidup Itu Udah Cukup Lagi Kita Langga Karena Memang Dengan Kondisi Sekarang Peluang Untuk bisa Seperti dulu Kecil Tapi Kita berharap Semoga Pandem ini Segera berakhir Amin Ini Yang Yang Paling Berkesan Semua Itu Berkesan Yang Paling Ada Suatu Momen Di mana Tetes Lagi Nyanyi Kurang Ajar Banyak Banyak Cuman Itu Bagian Dari Resiko Kerjaan Dari Nuna Menyanyi Pasti Dihadapkan Dengan Berbagai Fakta Di lapangan Jadi Ya Kumaha Orang Menghadapinya Gitu Dan Kembali Lagi Kepada Kita Tampilnya Seperti Apa Gitu Gak Oke Sebisa Mungkin Tampilan Puntan 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 Kayak Penyanyi Gitu Jangan Sampai Mengundang Orang Gimana Berbuat Jahat Kembali Dekadinya Terus Cuman Ya Namanya Orang Tos Hati-hati Penampilan Orang Tos Kirangkumah Hanya Gitu Pakaian Juga Kita Udah Tapi Ada Orang Iseng Wemanya Wai Gitu Itu Masih Kau Pekerjaan Sih Kadang Tapi Itu Sebagian Kecil Nya Lebih Namah Sangat Berkesan Tiap Acara Alhamdulillah Tapi Gini Kan Di dunia Seni Tidak Jauh Dari Persaingan Persaingan Karena Mohon maaf Secara usia Mungkin Bisa disebut Senior Ada Ada Penyanyi Baru Yang Lebih Sebut Saja Lebih Apalah Lebih Mudah Lebih Lebih Cantik Sesuatu Yang Teteh 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 Sudah Banyak Jante musik, enggak kan. Teteh mah enggak. Mata-kena enggak. Teteh belajar. Ah, Teteh yang biasa. Ngawihan Kak Capi Suling. Teteh yang biasa. Teteh yang biasa nyanyi akustik, pengen bisa. Jadi, Neteh, kita enggak hanya diam di satu tempat. Jadi, sementara di sini kita sudah banyak pesaing. Cobaan yang lain. Terus kan merambah juga. Teteh belajar jadi host gitu kan. Jadi, maksudnya setiap ada kesempatan, kenapa enggak kita ambil gitu. Kalau kitanya ngerasa, insya Allah, orang bisa lah. Bisa-bisa. Jadi, sok-sok gitu. Jangan hanya penyihidangdut. Jangan hanya tau di dangdut. Bisakan. Tapi kembali lagi ke orang nasinya. Kadang ayah no. Ah, udah. Sebenarnya bukan bisa atau enggak bisa sih sebetulnya. Satu mungkin kesempatan, keduanya keinginan. Keinginan yang kuat gitu tiurang. Dari orang itu sendiri. Dan yakin semua orang bisa kalau belajar. Cuman memang jadi kan gini, Teteh. Usia langa ya, sebut saja usia mungkin di bawah 30-an. Kalau gini, Teteh. Langa kan udah nyaman dihipno. Disuruh untuk belajar lagi kan seperti YouTube buat video dan semacamnya gitu kan. Langa masih ada semangat berubah. Tapi kan untuk mungkin, sebut saja usia Teteh. Atau usia mungkin pada umumnya yang memang lebih nyaman ngurus anak, lebih nyaman ngurus dengan suami. Belajar ulang lagi itu tantangan berat loh, Teteh. Berat. Jadi ketika saya sudah nyaman loh dengan WA, saya sudah nyaman loh dengan kehidupan seperti ini. Tiba-tiba ada sesuatu yang membuat saya harus buka YouTube. Harus buat segala rupakan itu harus belajar lagi. Dan luar biasanya adalah, Teteh mau belajar lagi. Itu yang luar biasa. Walaupun kau gusur, susah. Susah nempel. Jadi ada faktor umur. Emang nggak istilah nama yang lama lupa, baru belum hafal. Ada faktor umur juga. Itu hebel hilap, itu anjar canapal. Tapi berusaha naun, ya gitu. Walaupun udah banyak folder, ya namanya adalah canapal lirik tinggal browsing. Ya namanya gitu kan. Dulu kan beda nggak? Kurang hang hafal lagu. Tulis, Teteh yang pas sampai tulis. Punya satu buku. Wuh, ekstrim. Jadi Teteh, dulu emang bener-bener harus di luar kepalanya. Maksudnya kemuji, kayak penyanyi gitunya. Arafal, banyak lagu. Kan berarti mereka pinter kan, gitu. Ngapakan lagu, Sok. Lebih di 100-200 lebih lah pasti. Ekstrim betul aja? Iya, makanya. Teteh beda dari faktor umur ya, beda lagi gitu. Jadi Teteh, ah, untuk AC Google. Pasti Teteh, kue, penyanyinya gitu. Soalnya beda lagi zaman, gitu lah. Jadi, teman-teman perlu ketahui ya, ketika teman-teman menghapal sebuah... Jangan laku lah, itu sesuatu yang kumah lah, gitu. Yang menghapal, gitu. Itu tantangan tersendiri lho. Jadi gini lho, sebut saja salah satu band. Dia punya mungkin 10 lagu, 30, sampai kan mungkin 30 lagu lah. Dia mungkin bisa hafal. Tapi ketika lihat teman-teman penyanyi dangdut yang disuruh request. Dari berbagai kan? Dari request suatu lagu. Berapa banyak yang dihapalkan? Berapa banyak dia harus update dengan lagu yang baru? Makanya sebetulnya lama, dulu Langa sama hampur adanya kepada penyanyi dangdut menyebut bahwa... ...ada ukur nyanyi-nyanyi timah, islamah. Dia nganggap sepela lah, islamah. Tapi ketika Langa kenal dengan Teteh, Langa barusan terlalu ternyata jadi seorang penyanyi itu bukan hanya suara lho. Kecerdasan yang butuh, jadi gak semena-mena dengan tubuh aduhai, suara bagus, itu jadi moda enggak. Tapi kecerdasan itu yang ada, baru lihat, baru nge sekarang ternyata... ...dan di dangdut itu bukan hanya tampil bagus tapi kan ditunjukkan... Gak hanya penyanyi dangdutnya, gak hanya penyanyi. Semuanya semua penyanyi gitu. Tapi kan kembali lagi keinginan dan... Kok mah hanya air tos resep mah enggak? Kita sudah suka dengan satu lagu. Insya Allah lah mudah untuk dihapal teh. Karena kita sudah menyukai. Kita sudah menyatu dengan lagu itu. Ibaratnya gitu. Jantan... Gak pakai pelajaran misalkan ya. Dulu waktu sekolah. Kan menyese-ese gitu. Beda dengan lagu. Karena apa? Karena rasa. Kita sudah suka, kita sudah cinta gitu. Jadi dikasih lagu ini. Oke, sehari. Kadang gak sehari. Dengan hitungan menit, jam. Bisa hafal kan gitu. Karena tos suka gitu. Betul teh. Nelangan namanya teh. Dulu kan kita ada penyanyi. Salah satu penyanyi di Indonesia itu Patin. Waktu itu kan kontes. Dia lupa lirik. Sampai kan dibully kan. Jaman-jamannya itu dibully. Satu sisi memang sih secara profesional dia kurang. Kurang lah ngaku. Tapi kan kalau kita tahu bagaimana proses dia. Ini untuk hafal sebuah lagu. Untuk hafal bagaimana cara menyanyikannya. Itu butuh waktu loh bro. Kan beda kan dengan kayak festival gitu. Maka kan tata yang ngasih materi itu mungkin enggak. Dari seminggu sebelumnya enggak. Dari sehari sebelumnya mungkin enggak. Tampil malah mungkin baru pagi-pagi atau siang dikasih materi. Mungkin seperti itu kan. Wajar lah ya manusiawi. Terus kan ayah rasa gemper, grogi. Wajar. Mungkin unamina. Audisi sih. Apa tuh? Festival gitu ya. Beda aja di panggung. Salah lirik. Salah lirik. Salah lirik. Dari bahasa anak gitu. Tapi memang betul tuh ya. Ini bukan hanya penyanyi itu. Semua penyanyi. Ternyata bukan hanya mengandalkan. Butuh proses. Ada seorang penyanyi masuk ke lingkaran kita menyanyikan suatu lagu. Sebetulnya itu mungkin saja terjadi. Tapi halo. Halo. Segera itu butuh proses dan perjuangan. Artinya gini. Ketika teman-teman menyanyikan sebuah lagu. Cara menyanyinya aku udah tahu. Dan tahu siapa yang membawakan lagu itu. Artinya dari segi pengiringa. Jadi. Jadi. Ketika teman-teman lihat di TV. Teneng. Atau siapapun penyanyi. TII. Siapapun yang nyanyi. Dan dianggap sempurna. Nur satu lagu aja. Teman-teman harus tahu bagaimana proses. Jadi sempurna satu lagu itu. Jadi. Ketika teman-teman ya. Lihat di layar TV. Kan waktu di SMTV. Ada lima lagu. Nah. Lima lagu ini mungkin dari. Dua bulan sebelumnya itu udah baca latihan gitu. Jadi. Ketika teman-teman. Nah. Saatnya kelima tingin lagu. Versa puluh. Ekstrim. Prosesnya iya. Prosesnya loh. Jadi. Benar-benar untuk menciptakan. Bukan menciptakan. Untuk membawakan sebuah lagu itu. Itu butuh waktu lebih dari. Mungkin lebih dari seminggu. Iya. Latihan dar gedor. Dar gedor. Itu iya. Kurang naon. Kurang naon. Segar rupa nak. Jadi ketika. Teman-teman lihat. Tampil di TV. Teneng dan rekan-rekan semua. Itu latihan mungkin dari. Sebulan yang lalu itu. Iya. Dua minggu yang lalu itu. Makanya. Iya. Saluhnya lah nggak. Itu dan rekan-rekan luar biasa sekali. Makanya. Kalau misalkan. Oke lah. Taruh lah. Organ tunggal. Itu membutuhkan. Mungkin satu pengiring. Ngapalkan bisa. Bisa. Kok mah hanya. Bisa agak cepat mungkinnya. Untuk durasi waktu. Coba kalau. Kayak akustik. Kan. Gitar. Beberapa orang kan. Berarti kan. Sudah ada proses waktu. Untuk latihan benar-benar gitu. Latihan bareng. Walaupun sekarang mah gampang kan. Tinggal share aja lagunya. Misalkan di grup. Atau. Tapi apalkan materinya. Iya iya iya. Bisa aja kan. Tapi tetep. Harus ada proses. Untuk. Orang yang kompak. Teh rumah ada anggar. Nah itu. Yang membuat. Seni teh. Mahal teh. Di sana. Jadi perwujudan seni. Dalam bentuk. Misalnya nyanyi. Itu. Bukan proses yang mudah loh. Iya. Perjuangannya loh. Karena kita juga pengennya. Pengen nampilkan. Sesuatu yang. Luar biasa kan. Pasti terbaik. Gitu. Entuh. 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 Yang salah-salah. Jadi. Istilah nama kita tanya. Ada seorang penyanyi. Mungkin saja bisa masuk kepada. Satu grup baru. Misalnya. Misalnya. Tapi satu grup baru itu. Akan butuh proses. Bisa masuk ke sebuah penyanyi. Iya. Karena karakter suara itu berbeda. Iya. Beda. Orang yang memakai keyboard. Organ. Akan berbeda. Walaupun dia tahu loh. Lagunya seperti apa. Nyeriknya seperti apa. Karena apanya. Istilah nama. Numa tak mahat. Aku latihan panjangnya itu loh. Proses. Prosesnya loh. Jadi. Iya. Orang teneng. Dan rekan-rekan. Menyanyi di panggung. Teman-teman. Sudah tahu. Bagaimana mereka latihan. Iya. Seminggu. Bahkan mungkin lebih ya. Untuk. Hanya satu lagu aja. Teman-teman. Meminta. Request. Tiga lagu. Empat lagu. Extra. Hehehe. Tapi untuk sekarang emang gak. Lebih praktisnya. Eee. Eee. Dengan kemajuan teknologi. Bener kan kata teteh tadi. Kita tinggal share aja lagunya. Minimal. Dalam. Ketika kita udah pentas teh. Walaupun tidak ada. Briefing atau latihan terlebih dahulu kan. Masing-masing menerakan. Kalo misalkan. Eee. Ori. Apalagi. Apalagi. Persina gitu-gitu. Percayalah. Penyanyi musisi. Ayu nama. Wah palinter. Gitu kan. Jadi. Dikasih aja materi. Kita di panggung nyobreng. Jadi. Gitu. Banyak juga yang seperti itu. Tapi kan. Kembali lagi ke. Apa ya. Kayak gini. Kayak kalo teteh mah. Di grup akustik ya. Sama SN Production ya. Sama Opan. Sama Opan. Terus ataupun Kak Capa Suling. Tetep. Eee. Ada agenda untuk. Proses tuh. Latihan tuh tetep ada gitu. Karena. Tetep beda. Kadang kita punya garapan sendiri kan. Punya aransemen sendiri. Ada sentuhan apa. Dikasih apa. Dikasih apa. Biar tidak terlalu monoton. Lagu itu teh. Toh gitu. Gitu. Jadi ah kalo dipanggung makan. Kita berkrisis sendiri. Gitu. Ya jadi. Itulah wujud tinggi dari seni. Ya. Itu memang proses. Yang membuat mahal tuh proses. Hehehe. Keren aslinatnya. Jadi. Eee. Penyanyi. Penyanyi lawa. Sebut ya. Penyanyi legend. Penyanyi dangdut lah. Utamanya di sekitar kita. Dulu tuh kan. Belum jamannya. Eee. Tarolah sebut tahun 90an lah. Dimana mereka kan. Mendengarkan dari. Kaset. Kaset. Mendengarkan dari TV. Mungkin jamannya itu. Kaset lah. Kaset. Kasetnya pun. Ada yang tulis ada yang enggak. Ya. Ada kan. Nulis liriknya. Kemudian juga. Eee. Ketukannya sepertinya apa. Itu kan. Benar. Itu seni masih jadi loh. Sebetulnya Teh. Dulu G. Eee. Teteh mau. Kalo. Waktu Teteh mulai nyanyi mah. Udah. Menjamur VCD. Udah. Udah. Itu tahun 2000an udah ada kan. Sebelumnya. Eee. Sebelum. Berarti tahun 90an mah. Usum kaset. Masih musim karaoke tadi. Alangga. Jadi karaoke nya dari. Dari kaset itu. Jadi. Urang hayang apalagi. Bener-bener ngadangukin. Cetrek tip natenya. Cetrek. Eee. Aduh. Kalo Wihanting. Di pause lah. Nol. Tuliskan. Sampai gitu. Hayang-hayang apalagi Teh. Beda kan sekarang. Bener-bener di serba praktisnya. Tapi. Lebihnya apa. Coba. Dulu mah. Lagu Teh. Eee. Nempel. Terus. Inget. Susah lupa. Karena kita yang. Bener-bener ngapalinnya. Bener-bener. Kita yang nuliskan. Hapal kan gitu. Beda kalo sekarang. Browsing lirik. Bari macanya terus. Datuk apal-apal. Soalnya bari macanya juga. Tulisan-tulisan batur. Beda kan. Dengan tulisan tadi kan. Beda kan. Dulu mah bener. Dengerin kaset. Ulang-ulang. Uh. Direuin. Sampai gitu kan. Ayy. I know lah. Dacangi. Lebih mudah. Sepiraku gitu. Muntel. Alaliyah Teh. Kan lebih pinter kan anak-anak sekarang mah. Gitu. Memang Teh. Alang-alang apa. Kayak yang buat Tanteh kan. Memang. Kumacarana. Orang bisa apa. Ketukan. Lirikan. Itu kan. Itu luar biasa loh Teh. Tanteh. Ya sama bakat. Hahaha. Jadi memang. Bakat. Anundi Asah. Hasilnya adalah seperti ini. Setelah 20 tahun. Perjuangan karir seorang kering. Dan hingga sekarang itu sungguh. Luar biasa Teh. Amin. Tapi gini Teh. Selama perjalanan karir Teh. Selama perjalanan karir Teh. 20 tahun lebih. Berapa. Lagu ya Teh. Wah. Hahaha. Luar biasa. Sampai. Buku gue. Pada kemana ya enggak. Bukunya. Dangdut. Ada yang khusus Dangdut. Ada yang khusus pop. Ada yang khusus Sunda kan. Ada Ayah gitu. Belum lagi. Lagu-lagu sekarang. Tapi. Banyak. Lebih dari Teh. Banyak senior-senior Teh. Yang lebih dulu. Berarti mereka kan. Juga lebih. Keren luar biasa. Gitu kan. Di Sumedang. Penyanyi. Tok Marco Tok. Pepa Linter. Gitu kan. Penyanyi legend Teh. Yang menurut Teh. Jadi guru buat gue. Sional. Ya di Sumedang. Maksudnya di Sumedang. Sumedang. Apa ya. Guru. Engga sih. Pemi. Guru mana ya. Pun Lancek. Asik. Caroke. Penyanyi dangdut yang menurutnya. Engga. Engga ada. Karena dulu bisa nyanyi. Bisa sendiri. Maksudnya bukan sombong. Bisa sendiri. Engga. Bukan. Maksudnya. Mereka Nanti Ali tuh seneng nyanyi. Kebetulan. Jadi. Kebetulan ketemu suami. Asik. Asik. Diajak Mangung. Langsung jalan. Jereng deh nyanyi. Jadi. Engga. Tetema enggak berlatih dulu. Kumaha kayak orang gitu nya prosesnya. Engga. Tapi jalan aja langsung gitu. Menurut jadi guru. Malahan kan adik sendiri ya. Oh iya. Ada is. Ya kan lebih dulu. Oh. Ada is apa dulu. Dari SMP dia udah nyanyi. Oh. Tetema enggak. Tapi gini teh. Mungkin. Mungkin faktor bakat itu ada teh. Bakat. Yang memang untuk itu teh. Seni. Oh. Ada. Nah. Keren sekali teh. Hehehe. Nah ini temen-temen ada cerita lucu nih. Hehehe. 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 Jadi kan nih teh. Langa itu teh kan waktu itu teh. Lagi kosong di kosan. Di rumah lagi. Lagi santai lah. Kata Aopan. Gak tau kata tete. Gak tau Aopan. Gak. Maen kan teh. Kata lun. Oh kata lun. Kata lun siapa. Langa kira. Kan abis. Lebaran sesok makan-makan. Hehehe. Nah pikiran langa makan-makan. Hehehe. Pake baju ala kadarna. Ala kadarna lah. Datang ke dia. Ternyata disuruh manggung. Oh iya iya iya. Hehehe. Yang acara halal lebih halal itu. Asli. Ologu sih. Jadi memang gitu kan temen-temen. Perut ketahui ya. Udah sama. Eee. Bukan. Bukan masalah tempatnya sih. Tapi kepada langanya teh. Jadi memang. Hehehe. Hehehe. Jadi. Udah sama langa jarang tampil di panggungnya. Hipno. Jadi kan gini teh. Kalo disuruh menghadapi klien. Apapun masalahnya langa siap. Tapi kalo bisa di panggung. Nampilkan hipno. Bedanya. Beda rasanya. Jadi. Langa. Ini ya nanti. Ini nih sama teh atik. Bla bla bla. Siap teh. Hehehe. Hehehe. Bingung ya Allah. Mesti. Jadi memang. Eee. Istilah nama. Itu salah satu. Dunia panggung lah. Ya. Pakat di lapangan bahwa. Practice. Make perfect. Ya. Jadi memang langa lakui waktu itu. Jarang dilatih. Ditempatkan ini memang yang luar biasa. Langanya sendiri yang. Belum terlalu biasa. Tapi kedepannya. Informasi bagi langa ya teh. Harus bisa. Lebih menghibur lagi. Hmm. Tapi kemarin juga kan. Dari seminar-seminar itu kan. Oh ya. Banyaknya. Langa. Eee. Pengalaman pastilah. Lebih ini gitu kan. Itu kan sama kayak. Kayak. Non teh. Eee. Entertainment gitu kan. Ya. Sama kemarin juga. Jadi kalau teteh mungkin lupa rili. Karangga lupa teknik. Ya. Seperti itu. Tapi kalau. Kan kita bisa improve. Nah. Hahaha. Sesuatu lah improve. Nah oke lah. Iya. Kan tidak. Deteh di puntenku juri. Tapi waktu itu. Penting tidak menyimpang. Cuman waktu itu. Alhamdulillah di backup sama OPAN. Jadi memang gak terlalu sesuatu ting. Ya. Cuman yang jelas. Kita ketika ketampil di panggung. Ketahui lah. Ya saya mah. Seri pengharganek ya mungkin itu. Sama teman-teman semua. Siapapun yang tampil di panggung. Yang di panggung itu. Bukan berarti dia. Perfect pada hari itu. Iya. Prosesnya lo lihat dong. Bagaimana teneng. Dan rekan-rekan dari SN Production. Aupan. Arijal. Pipejang. Semuasanya. Untuk bisa. Untuk tampil lagu dengan sempurna. Itu latihannya lo. Mingguan. Itu ten. Makanya teman-teman. Tong sagawai hati. Minta request lagu. Tidak naun. Tidak naunan. Tidak naunan. Terelah kaga. Tidak. Kayanya. Kayak. Kiiita kan. Misalkan di vendor vendornya. Kayak di WO ya. Wedding engganisor. Tuh kan guys. Ini untuk akustik nih. Oh sudah ada. List lagu. Nah, ini sama justru gitu. Walau, ya request lagu. Oke lah yang sudah ada. Oke, aman-aman-aman. Ini orang anjar. Apalagi ini lah. Memang seperti itulah sekarang tuntukannya gitu. Siap, luar biasa sekali. Teteh, mungkin karena durasi. Oke. Maunya sampai pagi mungkin. Mulai tung-tungnya orang ngobrol sama. Mulai tung-tungnya. Jadi memang langgan sama Tenteng itu, asli teteh langgan sama menemukan kakak yang baru gitu. Dimana banyak belajar, banyak praktek. Kali tungkannya, enggak ini, enggak itu gitu. Saling mengisi. Dan mungkin, teteh pernah main, pernah. Teteh Neng pernah dan rekan-rekan pernah main ke Cio Mas. Cio Mas. Mungkin setelah pandemi selesai, kita main lagi. Amin. Cio Mas. Dan mungkin segera setelah pandemi, tiap hari banggu. Amin. Luar biasa. Terima kasih buat Pak Efjang. Cuman beliau memilih jadi kameramen. Teteh Neng, hati runun. Luar biasa, Teteh. Sami-sami. Iya. Isihan nama memberikan kesempatan untuk langgan untuk ngobrol lebih dalam, plus di kamera gitu kan. Nggak tenang ngobrol kemana-kemana. Nama mungkin lebih dibuat timburan di kamera. Teteh, hati runun. Luar biasa. Oke, teman-teman. Sekian. Kayak langgan kayak pidato, asetan penuntuan. Sekian, terima kasih. Ingat selalu untuk komen, like, and subscribe. Selamat menikmati. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.